Halo, co-friends. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus tahu dulu jika kita memiliki sebuah koordinat P di mana P itu koordinatnya adalah X, Y, seperti ini. Kemudian, koordinat ini ditranslasikan oleh T di mana translasinya itu adalah A, B, maka hasilnya itu ada koordinat P aksen, di mana koordinat P aksen itu adalah bayangannya, di mana koordinat P aksen itu didapatkan dengan cara X ditambah A koma Y ditambah B, seperti ini. Jadi, X ditambahkan dengan translasi yang pertama, yaitu A, Y-nya ditambahkan dengan translasi yang keduanya, yang arah Y-nya, yaitu B. Sehingga pada soal ini kita punya titik awalnya adalah A, di mana A itu adalah negatif 3,5 ditranslasikan terhadap T, di mana T-nya adalah A, B, maka nilainya akan menjadi A aksen, di mana A aksen itu adalah 6, negatif 1. Sehingga dari sini akan didapatkan bahwa yang pertama di sini nilai X-nya akan kita tahu, yaitu negatif 3, dan nilai Y-nya akan kita ketahui, yaitu 5. Kemudian kita juga tahu dari A aksen, itu nilai dari X ditambah A itu sama dengan 6, dan yang ini Y ditambah B-nya nilainya adalah negatif 1. Jika kita substitusikan nilai X-nya ke sini, kita akan dapatkan negatif 3 ditambah A itu sama dengan 6, sehingga A-nya akan menjadi 6 ditambah 3, yaitu 9. Dan jika kita substitusikan nilai Y-nya, ke dalam fungsi yang ini kita akan dapatkan juga menjadi 5 ditambah B sama dengan negatif 1, sehingga B-nya adalah negatif 1 dikurang 5, yaitu negatif 6. Jadi kita dapatkan nilai A-nya dan nilai B-nya berturut-turut adalah 9 dan negatif 6. Jawaban yang tepat, itu adalah A. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.